Halo guys, selamat datang di vlog pertama gue Saat ini gue bakal siap-siap buat gig besok Gue besok mau main sama Tompi Acara malam tahun baru di Padang Dan gue selalu prepare alat-alat gue tuh Malam sebelum berangkat Jadi gue gak mau buru-buru besok pagi Apalagi besok flightnya pagi Jangan sampai ada yang ketinggalan Nah, sekarang gue mau beres-beres alat Gue bakalan kasih tau apa aja yang gue siapin Dan kebetulan saat ini gue bakal bawa Seksofon yang lagi jarang gue pake Jadi gue biasa pake Yamaha Sekarang gue mau ganti pake Java Yang lebih bisa dipake buat fight di segala medan Jadi kalo misalnya masuk ke cabin pesawat Aman Dan kalaupun nanti dipaksa oleh petugas pesawat Untuk masuk ke bagasi pesawat Ya sedih juga sih kalo kenapa-napa Tapi at least bukan seksofon mahal gitu Yang kenapa-napa gitu Tapi gue tetep bawa pake hardcase Prepare for the worst gitu Nah, sekarang gue mau share apa aja yang gue siapin Oke guys, ini alat gue Ini seksofon gue yang bakal gue bawa besok ke Padang Buat main sama Mas Tompi Yang ada di dalamnya tuh ada strap Ini strap biji France Gue lupa tipenya apa Apa ya ini tipenya Tapi yang jelas nih Bebannya bukan di leher gitu Jadi dia lebih kepuntak Tapi emang modelnya sih Jelek sih, kurang oke Tapi untuk kenyamanan sih Boleh banget ya Ini biji Terus ada Beberapa reads Gue pake vendor java red Gue stok yang nomor 3 Sama java v16 Nomor 3, 1 Jadi, segeris gue pake ini Vendor dan v16 ini Karena gue kebanyakan stok yang java red Jadi gue sambil ngabisin java red Neck seksofone Gue pake yang silver neck Gue beli terpisah dari java Dan gue pake Modpiece Ini dia Modpiece Kesukaan gue Jadi just Jet 7 bintang Dengan ligatur standard Dari Rico Oke Itu aja sih yang gue siapin Ini strap gue taruh di dalam Dan Biasanya gue siapin kain lamp juga Oh ini dia Kalau ini karena javanya Unlecker Jadi gue gak pernah melap bodinya Yang gue lap selalu necknya aja Pake lap ini Dia berdari jodias Dan ini Mouthpiece and neck Swap Jadi buat ngebersihin neck Sama mouthpiece Tapi gue lebih sering pake buat Necknya Kalau mouthpiece gue biasa Langsung siram air Lap pake tisu Ini juga selalu standby disini Oke itu aja persiapannya Gue gak pake efek Dan gue cuma pake mic wireless Sure ULX Dengan mic beta 98HC Standar untuk seksopon Gue selalu pake wireless itu juga Cuma main sama mas Tombe Karena kadang-kadang Kalau lagi ada Part solo improvisasi gitu Mas Tombe suka narik gue ke depan Terus battle improvisasi Kadang gue disuruh maju ke depan gitu Meskipun gue belum terbiasa Tapi Acer gue sih Pake wireless gitu Jadi gue udah mulai pake Gue udah punya lama Tapi jarang gue pake Akhirnya main sama mas Tombe Gue pake terus Udah itu aja sih Oke itu aja persiapannya Sampai besok pagi Persiapan manggung besok Dari soundcheck Terus Mungkin nanti ada latihan-latihan sedikit Atau briefing-briefing gitu Hai Sekarang gue udah di mobil Gue mau berangkat ke bandara Sekarang waktu menunjukkan Pukul 5 lewat Kurang 10 Karena harus ngumpul setengah delapan Jadi gue Harus berangkat jam segini Supaya gak macet Karena ini hari Senin Dan kebanyakan kantor Masih buka juga Masih kerja Dan ikutin terus perjalanan gue Sampai ketemu Sampai ketemu Sherbett Ah Sampai ketemu Sampai ketemu Aku pas Apa I I I I Terima kasih telah menonton! 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 hai 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 Ritnya nggak boleh terlalu lama dengankan nanti kalau terlalu lama Hai ke nanti jadi gampang melengkungnya kalau terlalu lembab dia jadi gampang melengkung nanti pas keringnya kalau terinya melengkung jadi udah nggak bakalan enak dipakainya gitu malah nanti ini jadi nggak bisa bunyi Hai tolak dulu Hai teman-teman kalau ini berlaku untuk semua seksoponnya tinggal ngejumatnya nolong hai oke hai 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 pasang dan karena gua biasanya pakai seksopon Yamaha gimana action key itu beda dengan Java biasanya gue penyesuaian dulu jadi aku melakukan sedikit penyesuaian dengan cara kumainin ini klatnya tutusnya hai oh Hai gua ngerasain bener perbeda apa jarak antara si petnya dengan si holenya lubangnya jadi Hai kayak gini Hai jadi ini nanti ketika gua main cepet ataupun main lambat Gua tahu seberapa gua harus mengangkat jari seberapa kuat gua harus menekan petnya supaya dan supaya bisa menutup gitu Hai karena kan setiap seksopon punya action yang berbeda pernya ada yang lebih keras yang lebih lembut ada yang lebih lembek ada yang lubang apa jarak dari lubang kepetnya deket ada yang jauh gitu karena kalau ini sedikit lebih jauh dari Yamaha sedikit lebih dari lebih jauh dari ama kolam aku deket banget dan ada enteng petnya ininya kuncinya kalau ini agak sedikit lebih berat ini pemanasan yang bisa pakai jadi tanpa gua harus diup ujur bisa ngapain pemanasan juga bisa di hotel kan nggak boleh berisik terus selain main berurutan jarinya gua juga main jarinya lompat-lompat jadi kayak berasa main aja kayak berasa gue tiup gua juga juga ngebayangin bunyinya gimana itu gue mainin jarinya misalnya du mi re fa mi so fa la so si la da si la misalnya gitu ya Nah terus kalau udah mulai bisa niup itu biasa pemanasannya gua long note dulu biasa ya Lalu setelah long note Biasanya gue main interval Interval itu dari jarak notenya Yang melompat-lompat Mulai dari yang teratur Sampai yang tidak teratur Yang teratur misalnya begini Itu yang teratur Kamu tidak teratur Gitu Lalu setelah gue latihan interval Long note Gue latihan tangin juga Terima kasih telah menonton 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 jari dan tanginnya dan kita lanjut ke bawah kita menggunakan soundcheck sama mas Tomby dan Ben ini venue nya lumayan oke selamat menikmati 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 Soundcheck Sampai Showtime nya Kira-kira itulah yang Gue lakukan dan semoga Bisa menginspirasi teman-teman Dan bisa menjadi Apa ya Persiapan teman-teman juga Kalau teman-teman bercita-cita Untuk menjadi Session player Untuk musisi-musisi ternama Pesen saya Tetap latihan setiap hari Tetap kembangkan skill kita Karena kita gak tahu kapan kesempatan itu datang Jadi persiapkan diri dengan baik Sehingga ketika kita dapat kesempatan Kita bisa memberikan yang terbaik Buat orang yang percaya sama kita Itu aja oke Jangan lupa like Comment, subscribe, dan share ke teman-teman Next kalau saya akan main lagi Saya akan bikin vlog lagi Saya main sama siapa Dan persiapan apa yang saya lakukan Thank you Sampai ketemu